Setelah sukses menghibur para Prilvers di kota Bekasi pada pertengahan tahun 2016 lalu, kini Prili Latukong Sina kembali bersiap untuk menjalani mini konsernya pada bulan Desember nanti. Dan kemarin Prili terlihat senang berlatih bersama band pengiringnya di sebuah studio di kawasan Jakarta. Hari ini senang banget karena hari ini adalah hari preparation aku untuk mini konser bulan Desember dan aku excited banget karena ini adalah mini konser pertama aku dan semuanya aku yang terlibat di dalamnya dari kostum, terus dari pemilihan lagunya, terus dari konsepnya. Jadi aku bener-bener udah gak sabar banget karena ini salah satu impian aku lah bisa punya mini konser sendiri gitu. Hari ini latihan, wah banyak banget, lebih dari 10 lagu karena nanti aku akan nyanyi sekitar 11 lagu lah pas mini konser nanti gitu. Dalam mini konser nanti, Prili akan membawakan 11 lagu live dengan diiringi musik dari band pengiring. Menurut Prili, mayoritas lagu yang dibawakannya nanti merupakan lagu-lagu bertempo cepat dan menghentak agar dapat semakin menghidupkan suasana. Lalu sampai saat ini sudah sejauh mana persiapan yang telah dilakukan Prili? Persiapan udah bisa dibilang 60% sih ya, karena kostum juga udah lagi dibuat gitu kostumnya. Karena konsep juga udah kita obrolin banget, hampir setiap hari kita ngobrolin konsep konser, terus juga udah latihan, jadi ya tinggal menunggu hari aja gitu. Lagunya yang bisa bikin orang loncat-loncat kan, jadi sahabat hidup dan mungkin itu aku dulu kali ya. Itu soalnya lagu pertama aku yang berkolaborasi dulu sama Pasto, sekarang aku bawain sendiri. Jadi itu sesuatu yang beda juga sih, apalagi diiringin sama band semua lagunya. Jadi ini terobosan baru juga, aku nyanyi, semuanya diiringin sama band gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.